Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan Yang akan kita kaji pagi ini adalah Pembahasan terakhir dari kitab utahid Yang beliau menutup dari sekian bab Sekitar 66 bab dalam kitab utahid ini Dengan pembahasan Keanggungan Allah SWT Dan ini adalah Hakikat Terwujudnya tawhid Dalam diri seseorang Adalah terubah terbentuknya Rasa pengagungan terhadap Allah SWT Semua bentuk penyimpangan Dan kedurakaan kepada Allah Itu adalah dampak dari Tidak adanya rasa pengagungan kepada Allah Atau tipisnya rasa pengagungan kepada Allah SWT Munculnya syirik Munculnya kufur Munculnya nifak Munculnya bid'ah Munculnya maksiat Ini semuanya adalah Terjadi Karena Mereka tidak Mengagungkan Allah Disebabkan mereka tidak mengenal Allah SWT Makanya Mbah sekalian Pelajaran Tauhid Rubiah Dan tawhid Asmak Wasifat Itu Sangat Berkaitan dengan Terwujudnya Ubudiah Penghambaan kita Kepada Allah SWT Tawhid Rububiah itu Pembahasannya Berkaitan dengan Perbuatan Perbuatan Allah Yang tidak bisa dilakukan oleh Semua para makhluk Tidak ada Selain Allah Yang bisa melakukan Perbuatan-perbuatan tersebut Sehingga dikatakan Terhid Rubiah Ini Allah Asah Di dalam Rubiahnya Mencipta Memelihara alam semesta Memiliki semuanya Menjamin rezeki semua para makhluknya Menghidupkan Mematikan dan semuanya itu Itu pekerjaan-pekerjaan yang hanya Bisa dimiliki Dilakukan oleh Allah SWT Barang siapa Meyakini ada Selain Allah Yang Bisa melakukan Perbuatan-perbuatan Seperti itu Maka dia Mushrik Mushriknya Dalam Perkara Rububiah Demikian juga Ketika Kita Belajar Nama-nama Dan sifat Allah Ta'ala Sehingga dari 99 Nama Yang dikenalkan Allah Kepada kita Yang sekaligus Dalam setiap Nama itu Mengandung Sifat Dan Setiap Kandungan sifat Yang ada Di dalam Nama Allah Itu Menuntut Kita Untuk Mewujudkan Ibadah Kepada Allah Ta'ala Sehingga Semakin Sempurna Seseorang Dalam Mengenal Nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Maka Akan Semakin Sempurna Pula Penghambaannya Kepada Allah Dan Puncaknya Akan Sempurna Pengagungannya Kepada Allah Karena Dengan Mengenal Allah Maka Dia akan Mengetahui Seberapa Besar Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekalian Mari kita Lihat Yang dibawakan Ileh beliau Beliau Membuatkan Dalil-dalil Yang menunjukkan Tentang Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang pertama Dalam surat As-Zumar Ayat Yang ke 67 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Mereka Tidak Mengagungkan Allah Dengan Sebenar-benar Pengagungan Pokoknya Tengkalimat Nigi Orang-orang Yang Musyrik Orang-orang Yang kafir Orang-orang Yang mengingkari Wahyu Allah Mengingkari Nabi Allah Sehingga Melecehkan Agama Allah Melecehkan Nabinya Melecehkan Allah Tidak Ada rasa Takutnya Kepada Allah Itu Disebabkan Karena Memang Mereka Tidak Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Komentar Nabi Nuh Alayhi Salatu Salam Kepada Kaumnya Yang sudah Didakwai 950 Tahun Kemudian Tetap Saja Mereka Keras Kepala Padahal Segala Cara Telah Dilakukan Nabi Allah Nuh Dengan Terang-terangan Dengan Sembunyi-sembunyi Dengan Memberikan Harapan-harapan Dengan Mengancam Hal-hal Yang Menakutkan Siang Malam Terus Nabi Allah Nuh Melakukan Dakwah Seperti Itu Tetapi Seakan-akan Mendapatkan Jalan Buntu Karena Kondisi Masyarakat Tidaklah Melahirkan Anak Kecuali Sejak Kecil Sudah Diarahkan Menjadi Fajir Kafir Sehingga Sudah Dididik Sejak Kecil Itu Untuk Menjadi Orang Yang Kafir Yang Fajir Dari Sekolah PAU TK SD SMP SMA Perguruan Tinggi Itu Sudah Dididik Menjadi Orang Yang Kafir Fajir Kurikulum Yang Mengantarkan Orang Menjadi Kafir Fajir Sehingga Sampai Nabi Allah Berdoa Kepada Allah Rabbi La Tadar Alal Arobi Minal Kafir Nada Yara Ya Rab Jangan Kosisakan Satupun Perang Kafir Di Muka Bumi Apa Komentar Nabi Allah Nuh Malakum Latar Juna Lillahi Wa Qarah Memang Kalian Ini Orang Yang Tidak Mengagungkan Allah Sehingga Ketiadaan Pengagungan Kepada Allah Tampil Menjadi Orang Yang Melecehkan Syariat Allah Menentang Rasul Allah Yang Ini Semuanya Karena Dampak Dari Tidak Adanya Pengagungan Kepada Allah Sehingga Nilih Ketakuan Kita Sejauh Mana Kita Memiliki Ketakuan Besar Kecilnya Tebel Tipisnya Ketakuan Kita Itu Sangat Berkaitan Dengan Adanya Rasa Pengagungan Kita Kepada Allah Maka Allah Katakan Barang Terbentuk Terbentuk Di Dalam Hatinya Sehingga Akan Muncul Ketakuan Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Makanya Makanya Sekalian Kenapa Di awal-awal Da'wahnya Para Nabiullah Alayhi Salatu Salam Itu 13 Tahun Hampir Tidak ada Ayat-ayat Yang berkaitan Dengan Hukum Tapi Semuanya Berkaitan Dengan Pengenalan Tentang Allah Pengenalan Tentang Yomul Akhir Pengenalan Tentang Perkara-perkara Raib Sehingga Itu akan Menjadi Tanaman Yang Nancap 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 Dalam Hatinya Yaitu Akan Menjadi Sesuatu Yang Tergambar Di Dalam Jadi Akal Pikiran Di kedua Kelopak Matanya Dia Selalu Yaitu Tergambar Tentang Keagungan Allah Dan Dasyatnya Kehidupan Setelah Kematian Ini akan Menjadi Fondasi Utama Untuk Terwujudnya Orang-orang Yang bisa Mengemban Syariat Allah S.W.T Maka Nyungapunten Benten Pendidikan Pengajian Yang Dari Awal Itu Dikenalkan Allah S.W.T Diajarkan Tentang Ini Akidah Akidah Yang Diakin Dengan Pendidikan Yang Kosong Dari Akidah Mbak Sekolah Telung Peluh Tahun Nikum Maka Hasili Malah Datas Diang PKI Sekolah Dur-Dur Tekan Amerika Ya Jebule Malah Hanya Untuk Mengingkari Allah Mengingkari Rasulullah Mengingkari Agamanya Ya Karena Gurunya Aja Mushrik Gurunya Aja Kafir Bagaimana Akan Ada Rasa Pengagungan Kepada Agamanya Yang Ada Malah Menginjek Tingjek Agama Menginjek Tingjek Kesujian Agama Ini Dengan Segala Macam Itu Alasannya Ya Karena Memang Tidak Diajarkan Hal Yang Bentuk Rasa Pengagungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Termasuk Ketika Kita Mendidik Manusia Tanpa Mengenalkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Akhirnya Arah Pengajiannya Pun Pengajian Yang Tidak Mengagungkan Syariat Agama Allah Ta'ala Sehingga Justru Kadang-kadang Terjadi Pelecehan Pelecehan Terhadap Agama Allah Subhanahu Wata'ala Karena Tidak Diawali Dengan Itu Mengenal Allah Mengenal Kehidupan Setelah Kematian Sehingga Tidak Terbentuk Rasa Pengagungan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Malah Terkadang Ini Allah Diaret-eret Dengan Akalnya Syariat Agama Diaret-eret Dengan Akalnya Diawut-awut Semuanya Seakan-akan Lebih canggih Lebih pintar Lebih cerdas Lebih hebat Dibandingkan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Karena Memang Tidak Tergambar Yaitu Pengagungannya Terhadap Allah Subhanahu Langit digulung oleh Allah Dengan Tangan Kanan Allah Ta'ala Subhanahu Wata'ala Amma Yusrikun Masuci Allah Matingi Allah Dari Segala Apa Yang Mereka Sekutukan Ayat Ini Menunjukkan Tentang Keagungan Allah Menegaskan Tentang Keagungan Allah Di Antara Yang Digambarkan Oleh Allah Tentang Keagungannya Hari Tiamat Kelak Bumi Itu Akan Digenggam Oleh Allah Ta'ala Bumi Gedenya Sekini Dalam Genggaman Allah Subhanahu Ta'ala Yang Menunjukkan Tentang Keagungan Allah Tentang Keagungan Allah Subhanahu Ta'ala Langit Yang Dahsyat Yang Bangunan Yang Megah Yang Hebat Akan Digulung Oleh Allah Dengan Tangan Kanannya Sehingga Ini Menyukkan Tentang Keagungan Allah Ta'ala Kalau Berbicara Tentang Sifat Sifat Allah Seperti Ini Allah Punya Tangan Allah Melihat Allah Mendengar Ini Allah Itu Memasukkan Kakinya Ke Neraka Itu Yang Pertama Kita Harus Mengimani Seperti Yang Allah Infukkan Karena Ini Perkara Ghaib Dan Perkara Ghaib Itu Kita Tidak Bisa Menggambarkan Karena Tidak Melihat Barangnya Dan Kita Tidak Boleh Menolak Karena Allah Sendiri Yang Menginfukkan Kepada Kita Ini Asalnya Kita Beriman Kepada Apa Yang Allah Jelaskan Bariga Tentang Sifat Sifat Allah Ta'ala Terjadinya Pengingkaran Terhadap Sifat Allah Maksud Maksud Kalian Itu Diantaranya Karena Orang Memaksa Akal Untuk Mengkhayal Dan Memaksa Akal Untuk Menggambarkan Sehingga Akhirnya Justru Dia Mengingkari Apa yang Disampaikan Oleh Allah Ta'ala Nggak Mungkin Allah Nanti Tangan Kayak Menungso Saja Sehingga Dia Pengennya Menyucikan Allah Tapi Kemudian Malah Mengingkari Apa yang Allah Telah Sebutkan Tentang Dirinya Itu Namanya Menghakimi Allah S.W.T Dan Dia Terjatuh Di dalam Ini Penggambaran Allah S.W.T Padahal Allah Telah Mengatakan Allah Itu Tidak Serupa Dengan Apapun Sehingga Caranya Kalau Mendapatkan Ayat Yang Seperti Ini Atau Hadis Yang Seperti Ini Yang Menyebutkan Tentang Sifat Sifat Allah Pertama Kita Mengimaninya Kedua Kita Tidak Boleh Menyerupakan Allah S.W.T Dengan Makhluk Yang Ketiga Kita Tidak Boleh Menggambarkannya Karena Orang Menggambarkan Itu Harus Tahu Atau Dia Harus Melihat Barangnya Atau Melihat Yang Serupa Atau Mendapatkan Info Yang Akurat Dari Orang Terpercaya Dan Tiga Tidak Mendapatkannya Melihat Allah Enggak Melihat Yang Serupa Allah Enggak Mendapatkan Info Akurat Dari Orang Terpercaya Percaya Yaitu Nabi Juga Maka Ketika Allah Infuken Seperti Ini Maka Wajib Kita Untuk Mengimaninya Termasuk Seperti Juga Allah Istiwa Istiwa Di Atas Arsh Istiwanya Allah Di Atas Arsh Apa Berarti Allah Butuh Dengan Arsh Kita Yang Pertama Wajib Mengimaninya Yang Kedua Yaitu Tidak Boleh Menyerupakan Istiwanya Allah Dengan Makhlum Yang Ketiga Tidak Boleh Kita Menggambarkan Bagaimana Istiwanya Allah Karena Kita Tidak Melihat Allah Tidak Melihat Yang Serupa Dengan Allah Juga Tidak Mendapatkan Info Yang Akurat Dan Kita Juga Tidak Boleh Menolak Apa Yang Allah Telah Jelaskan Karena Allah Yang Telah Menginfokan Sendiri Sehingga Wajib Kita Untuk Mengimaninya Subhanahu Wata'ala Amma Yusrikun Masuci Allah Sehingga Allah Suci Dari Semua Cacat Dan Kekurangan Allah Subhanahu Telah Wajib Untuk Disuci Dan Dipersihkan Dari Semua Cacat Dan Kekurangan Apapun Yang Terlintas Pada Diri Kita Yang Itu Akan Bermakna Tentang Cacat Dan Kekurangan Allah Allah Masuci Dari Itu Semuanya Sehingga Allah Berada Dalam Kesempurnaan Mut Telak Kesempurnaan Yang Tidak Ada Cacatnya Sama Segali Wata'al Allah Dan Ma Tinggi Allah Allah Tinggi Zatnya Dan Allah Tinggi Sifatnya Tinggi Zatnya Allah Dalam Ketinggian Sehingga Fitrah Kita Kalau Berdoa Menengadakan Tangan Ke Atas Hati Kita Juga Arah Ke Atas Karena Tinggi Itu Simbol Kemuliaan Ketinggian Sehingga Allah Tinggi Zatnya Dan Tinggi Sifatnya Ah Ahlul Bit Ah Mesegalian Mengingkari Ketinggian Allah Ini Mengingkari Ketinggian Allah Secara Zat Mereka Mengingkari Sedangkan Nasna Sangat Banyak Allah Fisana Allah Istiwa Di atas Arus Kalimat-kalimat Yang Baik Naik Kepada Allah Amal Soleh Dinaikkan Kepada Allah Nabi Isha Diangkat Oleh Allah Ini Semuanya Menunjukkan Makna-makna Allah Berada Dalam Ketinggiannya Berada Dalam Ketinggiannya Sehingga Tidak Boleh kita Mengingkari Ini Allah Dalam Ketinggiannya Tersebut Kita Mengimaninya Sebagaimana Yang Allah Infuken Wata'ala Allah Wata'ala Amma Yusrikun Masjid Allah Matinya Allah Dari Semua Yang Mereka Seputukan Allah Tunggal Benar-benar Esah Tidak Ada Yang Menyamai Allah Apalagi Menandingi Allah Dalam Segala Perkara Yang Berkaitan Dengan Kekhususan Allah Yaitu Rububiahnya Asmak Wasifatnya Uluhiyahnya Allah Benar-benar Esah Dan Tidak Ada Sekutu Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Ayat ini Sekalian Memberikan Faidah Ini Kepada Kita Menggambarkan Tentang Keagungan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Diterangkan Di antaranya Diperjelas lagi Dalam Ini Hadith Yang Dibat Oleh Beliau Dari Hadith Ibn Mas'ud Allah Beliau Mengatakan Kata Ibn Mas'ud Datang Seorang Habrun Ini Ulama Yaudi Habrun Min Ahbar Ini Salah Seorang Ulama Yaudi Ila Rasul Allah Yang Ulamak Yaudi Mendatangi Nabi Faqalah Dan Mengatakan Ya Muhammad Wa Muhammad Inna Inna Najitu Annallaha Yaja'al Samawati Ala Ini Asbu Aku Mendapatkan Mendapatkan Dimana Maksudnya Mendapatkan Di kitab Taurat Yang mereka Pegangi Bahwasanya Allah Subhanahu Menjadikan Asamawat Langit Langit Yang Tujuh Yaitu Ada Di Cemari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Wal Ardina Ala Asbu Dan Juga Bumi Berada Di Cemari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Al-Sha Jera Ala Asbu Demikian pula pohon-pohon dalam jemari Allah Ta'ala Demikian pula itu tanah di atas pada jemari Allah Dan semua makhluk ada di jemari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Allah mengatakan saya adalah Sang Maha Raja Maka Nabi pun kemudian tertawa Sampai kelihatan gigi geraham beliau Karena membenarkan perkataan ulama Yahudi tersebut Kemudian Rasulullah membaca ayat Ayat yang tadi dibawakan oleh beliau pada ini dalil yang pertama Dan meliwati yang lainnya Dalam meliwati yang lainnya Dalam meliwati yang lainnya Dalam meliwati yang lainnya Dalam meliwati yang lainnya Dikatakan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya Kemudian Allah mengambil dengan tangan kanan Allah Lalu Allah mengatakan Saya adalah Sang Maha Raja Aynal Jabbarun Mana orang-orang yang diktaktar Mana raja-raja yang diktaktar Aynal Mutaqabbirun Mana raja-raja yang sombong Lalu Allah menggulung Lalu Allah menggulung Bumi yang tujuh Lalu Allah meletakkan di tangan kirinya Lalu Allah mengatakan Saya adalah Sang Maha Raja Aynal Jabbarun Mana orang-orang yang dulu diktaktar Aynal Mutaqabbirun Mana orang-orang yang dulu sombong Dilihatkan oleh Ibn Abbas Beliau mengatakan Tidaklah langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh Dikali Rahman Yang Allah SWT Ini akan menggenggam semuanya itu Seakan-akan Yaitu seperti biji Sawi yang kecil di tangan salah seorang diantara kalian Sekalian Beberapa riwayat ini Semuanya menggambarkan berkaitan dengan Yang ini keagungan Allah SWT Yang beliau Bawakan ayat yang pertama tadi berkaitan dengan Bagaimana Allah SWT Menggulung bumi Bagaimana Allah menggenggam bumi Menggulung langit Untuk menggambarkan tentang bagaimana keagungan Allah SWT Kemudian Ayat tersebut Diperjelas dengan Beberapa hadith Rasulullah SAW Dan ayat yang serupa dengan ayat di atas Juga ada di beberapa ayat yang lainnya Seperti diantaranya Ayat yang Juga mengatakan Wama qadarullaha haqqa qadri Diantaranya seperti dalam surat Al-An'am ayat 91 Allah SWT juga Menegaskan tentang keagungan Allah SWT Wama qadarullaha haqqa qadri Itqalu ma'angzallahu ala basharin min syaih Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan Sebenar-benar pengagungan Ketika mereka mengatakan Ma'angzallahu ala basharin min syaih Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia Pengingkaran mereka Bahwasannya Allah tidak menurunkan wahyu Tidak menurunkan Al-Quran Tidak menurunkan kitab-kitab Ini adalah bentuk pelajahan Ini tidak mengagungkan Allah SWT Maka kata Allah Qul Katakanlah Katakanlah siapa yang menurunkan kitab Yang datang kepada Musa yaitu Taurat Yang menjadi nur Cahaya Wahudan Petunjuk bagi manusia Bagaimana orang-orang Yahudi Mengkari Al-Quran Dengan mengatakan Allah tidak menurunkan apapun Sedangkan mereka meyakini Taurat Turun kepada Nabi'illah Musa A.S. Demikian juga Ketika Allah memberikan Tamsil tentang Tauhid dan syirik Allah menutup dengan kalimat Ma'adharullaha Hakka Qadri Ketika Allah Mengatakan manusia Memberikan tamsil tentang Kesyirikat Ma'adharullaha Ya Ayuhannas Dhuriba ma'adharullaha Fastami'ulah Wai manusia Telah dibuatkan kepada kalian Permisalan Maka Dengarkanlah Permisalan itu Apa Permisalan yang Allah Buat Sesungguhnya Apa yang kalian seru Selain Allah itu Semua itu Tidak ada Yang bisa menciptakan Walaupun Hanya Seikar Itu Lalat Dubab Walaupun Tama'ulah Walaupun Semua yang Kalah sembah Selain Allah Berkumpul Untuk Membuat Lalat Maka Mereka Tidak akan Bisa Membuat Walaupun Hanya Seikar Lalat Barang Yang dianggap Ramih Tapi Tidak ada Yang sanggup Untuk Membuatnya Karena memang Allah Adalah Al-Khaliq Satu-satunya Sang pencipta Tidak ada Yang bisa Mencipta Kecuali Hanya Allah S.W.T Ada pun Makhluk Manusia Dikatakan Menciptakan Sesuatu Bukan karena Mencipta Tapi Mengolah Dan Merangkai Apa yang Sudah Allah Sediakan Sehingga Mereka Menciptakan Apa itu Pesawat Menciptakan Kendaraan Menciptakan Baik itu Angkutan Di laut Kapal-kapal Di darat Mobil-mobil Kereta Di atas Pesawat Itu semuanya Bahannya Sudah Allah Sediakan Semuanya Segala Sesuatu Yang dibutuhkan Untuk membuat Itu Sudah ada Semuanya Termasuk Ketika Manusia Bisa Membuat Atau Ditemukannya Internet Teknologi Internet Juga Semuanya Sudah Ada Banyak Semuanya Allah Sediakan Memang Allah Sediakan Semua Ini Adalah Untuk Perangkat Kehidupan Manusia Hualadzi Khalaqalakum Ma Fil Ardi Jami'an Dialah Allah Yang menciptakan Segala-galanya Di muka bumi Itu Untuk Kalian Semuanya Agar Agar Manusia Mengolah Manusia Memanfaatkan Semua Yang Ada Untuk Kebutuhan Hidup Mereka Sesembang-sembang Mereka Sendiri Kalau ada Lalat Yang merampas Sajan-sajan Yang Dicepakkan Kepada Mereka Maka Mereka Juga Tidak Bisa Menolak Lalat Yang datang Tersebut Patung-patung Yang mereka Sembah Kuburan Yang mereka Agungkan Sungguh Sangat Lemah Yang Diminta Yang Meminta Dan Yang Diminta Yang Meminta Yang Menyembah Dan Yang Disembah Dua-duanya Semuanya Ini Menunjukkan Tentang Kelemahannya Makhluk Atau Orang-orang Yang Menyembah Yang Mereka Sembah Menunjukkan Tentang Kelemahannya Dan Yang Disembah Juga Menunjukkan Tentang Kelemahannya Karena Memang Tidak Bisa Melakukan Ini Apa-apa Sehingga Bahkan Ada Ayat Yang Menjelaskan Tentang Kebatilan Sesembahan Selain Allah Yang Para ulama Istilahkan Dengan Ayat Yang Mencabut Syirik Seakar Seakar Akarnya Yang Ayat Itu Menjelaskan Bahasanya Yang Mereka Sembah Selain Allah Subhanallah Itu Layam Meliku Tidak Memiliki Apapun Baik Yang Di Langit Maupun Yang Di Bumi Sama Sekali Tidak Memilikinya Layam Meliku Nasya'i'an Yang Kedua Bahkan Juga Bersekutu Dalam Kepemilikan Juga Tidak Mungkin Tidak Memiliki Saramutlak Tapi Bersekutu Dalam Pemilikan Ternyata Juga Enggak Kemudian Yang Ketiga Mereka Juga Tidak Berjasa Apapun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Tidak Memilikinya Mungkin Tidak Berserikat Dalam Kepemilikan Tapi Mereka Punya Jasa Yang Dibutuhkan Allah Ternyata Enggak Yang Kempat Bahkan Yang Mereka Harapkan Menjadi Syafaat Isya Allah Maka Syafaat Mereka Pun Tidak Akan Berguna Kecuali Setelah Diizinkan Oleh Allah Ta'ala Sehingga Empat Poin Ini Merepeli Yaitu Betul-betul Mencabut Alasan Mereka Menyekutukan Allah Sehingga Tidak Ada Alasan Yang Membenarkan Tentang Syirif Yang Mereka Lakukan Bagaimana Menyembah Yang Tidak Punya Apa- Apa Sehingga Kalau Mereka Minta Tidak Bisa Memenuhi Apa Yang Mereka Minta Ya Tidak Punya Tapi Punya Saham Kepemilikan Ternyata Juga Enggak Sehingga Enggak Ada Lagi Yang Diharapkan Dari Kepemilikannya Mungkin Dia Punya Pengaruh Kepada Allah Karena Berjasa Juga Enggak Juga Dia Enggak Punya Jasa Apapun Kepada Allah Dan Yang Keempat Ini Ya Harapan Mereka Mungkin Tinggal Satu Yaitu Syafaat Syafaat Pun Juga Tidak Dibinginkan Oleh Allah Maka Allah Menjelaskan Tentang Lemahnya Semua Mereka Maka Ditulup oleh Allah Maka Mereka Memang Tidak Mengagumkan Allah Dengan Sebenar Pengugam Pengagungan Sehingga Mereka Menyekutukan Allah Padahal Yang Mereka Jadikan Sekutu Itu Tidak Ada Alasan Apapun Yang Membuat Mereka Itu Ini Dibenarkan Dalam Menyekutukan Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena itulah Mereka Sekalian Allah Mempertanyakan Kepada Orang-orang Musyrik Tentang Apa yang Mereka Sembah Selain Allah Subhanahu Wata'ala Itu Dalam Surat Dalam Surat Al-Anamal Ayat Yang 10 59 Yang Bikau Surat Anamal Ayat Yang 59 Surat Anamal Surat Nomor Pintan 27 Ayat Pun Ayat Yang Ke Mulai Yang Ke 59 Allah Allah Katakan Qulilhamdulillahi Wassalamun Ala Ibadi Katakanlah Segala puji Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Keselamatan Bagi Hamba-hamba Allah Alladina Astaghfirullah Yang Allah Pilih Allah Khairun Amma Yusrikun Allah Kah Yang Lebih Baik Apakah Yang Lebih Baik Itu Yang Mereka Sekutukan Allah Kah Yang Lebih Baik Ataukah Sekutu Sekutu Mereka Yang Lebih Baik Lalu Allah Tanya Satu Persatu Datangkan Pertanya Satu Persatu Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Siapa Pula Yang Menurunkan Air Hujan Untuk Kalian Dari Langit Yang Dengan Air Hujan Itu Allah Tumbuhkan Berbagai Macam Kebun Kebun Yang Sangat Indah Makan Alakum Antum Bitu Sajaraha Yang Kalian Tidak Akan Bisa Menumbuhkan Tertumbuhan Tersebut Allah Tanyakan Siapa Si Yang Ciptakan Langit Dan Bumi Siapa Si Yang Menurunkan Air Hujan Dari Langit Siapa Si Yang Menumbuhkan Tertumbuhan Yang Indah Indah Ada Taman Taman Di Laut Taman Di Pantai Taman Di Daratan Taman Di Gunung Si Yang Menumbuhkan Itu Semuanya Siapa Apa Memangnya Ada Ilah Selain Allah Kalau Begitu Apa Memangnya Ada Ilah Selain Allah Mereka Mereka Adalah Kaum Yang Menyimpang Mereka Tidak Akan Bisa Membuktikan Bahwa Ada Selain Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Menurunkan Air Hujan Yang Menumbuhkan Tertumbuhan Kalau Mereka Tahu Itu Hanya Allah Bagaimana Mereka Menyekutukan Allah Maka Benar-benar Mereka Ini Orang Yang Tidak Mengagumkan Allah Siapa Pula Yang Menjadikan Bumi Tempat Tinggal Manusia Allah Buat Bumi Yang Ditempati Manusia Itu Datar Kemudian Menyimpan Semua Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Kemudian Di Selah-selah Bumi Itu Ada Sungai Sungai Sehingga Ada Sungai Sungai Yang Mengalirkan Air Kemana Mana Sehingga Manusia Bisa Manfaatkan Air Dari Aliran Sungai Tersebut Kemudian Allah Yang Menjadikan Gunung Sebagai Patok Bumi Sebagai Ini Pengokoh Bumi Allah Yang Menjadikan Pula Antara Daratan Dan Lautan Yaitu Antara Dua Lautan Itu Hadisan Pemisah Ada Pertemuan Antara Air Asin Dan Air Apa Itu Tawar Itu Benar-benar Terpisahkan Tidak Tidak Bisa Nyampur Allah Yang Menjadikan Air Ada Yang Asin Ada Yang Tawar Dan Pertemuan Keduanya Itu Tidak Bisa Nyampur Sehingga Sekarang Ada Ini Pemisah Ini Semuanya Siapa Yang Mengadakan Itu Apa Ada Selain Allah Yang Mengadakan Seperti Itu Pasti Mereka Tidak Mengetahui Mana Ada Yang Bisa Mengabulkan Doa Saat Manusia Itu Terjepit Siapa Yang Bisa Mengabulkan Doanya Orang Yang Terjepit Selain Allah Subhan Wa Ta'ala Dan Yang Menjadikan Kalian Sebagai Pemakmur Pemakmur Bumi Apakah Ada Sesembahan Selain Allah Subhan Wa Ta'ala Siapa Pula Yang Memberikan Bimbingan Petunjuk Di Kegelapan Darat Kegelapan Laut Allah Yang Memberikan Para Pejalan Di Darat Ada Petunjuk Petunjuk Arah Di Antaranya Petunjuk Di Darat Ya Gunung Kalau Gunung Merapi Oh Berarti Arah Sana Arah Utara Kalau Gunung Mana Timur Ada Tanda Gunung Apa Ada Ya Ini Arah Sana Arah Timur Ada Di Arah Barat Gunung Apa Tanda Arah Barat Itu Itu Yang Di Darat Di Antaranya Ada Tanda Tanda Arah Dengan Gunung Gunung Yang Allah Ada Yang Bilang Juga Adanya Bintang Bintang Oh Ada Bintang Itu Berarti Sana Adalah Arah Tentu Ini Semuanya Termasuk Bagian Dipada Alat Bapak Tuhan Penunjuk Di Kegelapan Darat Di Kegelapan Laut Waman Yur Silur Riyah Busro Bayna Yadai Rahmati Siapa Yang Mengirim Angin Angin Yang Terkadang Sepoy Sepoy Basah Yang Sangat Enak Sangat Nyaman Dirasakan Manusia Angin Terkadang Allah Kirib Angin Azab Yang Menjadi Puting Beliung Sehingga Ngamuk Manusia Menghancurkan Semuanya Yaitu Merupakan Semuanya Adalah Junud Yaitu Pasukan Pasukan Allah Terkadang Allah Kirimkan Angin Sebagai Tanda Akan Datang Hujan Memangnya Ada Sesembahan Allah S.W.T Siapa Yang Mengawali Penciptaan Lalu Allah Nanti Mengembalikan Lagi Membangkit Lagi Untuk Menghadap Allah Siapa Pula Yang Memberikan Reseki Dari Langit Dan Bumi Memangnya Ada Ilah S.W.T Ini Semuanya Allah Tunjukkan Tentang Keagungan Allah Bagaimana Manusia Mengingkari Keagungan Allah S.W.T Yang Allah Tunjukkan Keagungannya Maka Orang Yang Mereka Musyrik Betul Betul Mereka Tidak Mengagungkan Allah S.W.T Padahal Keagungan Allah Allah Telah Tunjukkan Allah Terangkan Dengan Rinci Allah Dibentangan Alam Semesta Dan Perenungan Perenungan Yang Bisa Mereka Lakukan Ketika Mereka Yang Bisa Merenungkan Ciptaan Allah S.W.T Maka Sering Sekali Untuk Menumbuhkan Rasa Pengagungan Kepada Allah Ini Allah Perintahkan Kita Untuk Memperhatikan Melihat Dengan Mata Merenungkan Dengan Pikiran Kita Sehingga Punya Kesimpulan Itu Dengan Ini Nador Apalah Yang Duruna Ilal Ibil Kaifah Kholikat Dan Selanjutnya Aini Wafi Ang Fusikum Afala Tubsirun Kepada Diri Apakah Kalian Tidak Memperhatikan Tentang Allah Menciptakan Unta Ditingkannya Langit Dipancangkannya Gunung Di Apa Dihamparkannya Bumi Apa Kalian Tidak Memperhatikan Tentang Diri Kalian Sendiri Coba Dipelajari Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Jempol Itu Untuk Mempelajarinya Butuh Berapa Dokter Spesialis Spesialis Kulit Dibagi lagi Kulit Ada Macam-macam Kemudian Spesialis Jantung Sampai Saksup-supnya Spesialis Paru-paru Spesialis Penyakit Dalam Penyakit Tulang Tulang Orang tua Tulang Anak-anak Kemudian Spesialis Bedah Tulang Spesialis Mata Spesialis THT Telinga Hidung Tenggorokan Itu Satu tubuh Ini Membutuhkan Banyak Spesialis Yang harus Kemudian Dia mempelajari Bagian-bagian Tubuh Manusia Tapi Karena Dari awal Itu Plot-plotannya Itu Sekolah Untuk Cari Duit Sehingga Tidak Tidak Muncul Pengagungan Kepada Allah S.W.T Kalau Seandainya Orang Mempelajari Apa yang Dikenal Sekarang Dengan Fakultas Fakultas Umum Kedokteran Biologi Geografi Kemudian Pertanian Kemudian Perkebunan Kemudian Perikanan Dan Seterusnya Itu Kalau Dia Mengamati Dengan Basiroh Dia Punya Basiroh Punya Mata Hati Di balik Mata Kepala Dia Memiliki Mata Hati Dengan Perenungan Dia Memikirkannya Itu Akan Memunculkan Perasa Pengagungan Terhadap Allah S.W.T Sehingga Akan Mengantarkan Dia Beriman Kepada Allah Dan Termasuk Kekagungan Allah Seperti Yang Dikata Yang Orang Yahudi Mengatakan Kepada Nabi Dan Cerita Yahudi Menunjukkan Terkadang Dalam Taurat Itu Ada Sesuatu Yang Masih Benar Dan Nabi Membenarkan Ceritanya Ulama Yahudi Tersebut Mensikapi Cerita Israel Itu Kata Nabi Diajarkan Nabi Kepada Kita Kalau Yang Cocok Dengan Quran Dan Sunnah Itu Kita Benarkan Kalau Yang Tidak Cocok Kita Ingkari Kalau Kita Enggak Cocok Atau Enggak Kita Diamkan Sehingga Kita Pun Juga Tidak Mengambil Dari Kisah Kisah Isra'iliat Kisah Isra'iliat Cukup Kita Dengan Al-Quran Dan Sunnah Yang Diajarkan Nabi Kepada Kita Pembenaran Yaitu Rasul Kepada Yahudi Ini Karena Rasul Tahu Itu Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Ini Diceritakan Bahwasanya Allah Menggenggam Bumi Allah Menggulung Langit Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Menjadikan Gunung Pohon Itu Dalam Kekuasaan Allah Dijemari Allah Subhanahu Wata'ala Diatas Satu Jari Allah Sehingga Allah Kemudian Tantang Atau Allah Umumkan Kepada Manusia Yang Di dunia Sempat Raja Raja Yang Sombong Yang Angkuh Yang Detaktor Yang Kemudian Merasa Dia Besar Hebat Aynal Jabba Anal Malik Aynal Jabbarun Anal Malik Anallah Aynal Jabbarun Aynal Mutakabirun Saya Adalah Sang Maraja Saya Adalah Allah Saya Mana Yang Mereka Dulu Sombong Mana Mereka Dulu Ini Merasa Hebat Ini Semuanya Untuk Menunjukkan Tentang Kagungan Allah Subhanahu Wata'ala Sekalian Dan Reward Yang Terakhir Yang Beliau Bawakan Yaitu Berkaitan Dengan Penggambaran Allah Subhanahu Wata'ala Antara Ini Kursi Dan Arasnya Allah Berkata Ibn Jari Hadathani Yunus Amba'ana Ibnu Wahab Kala Kala Ibnu Zaid Hadathani Abi Kala Rasulullah Sallam Nabi Bersabda Mas Mas Tidaklah Langit Yang Tujuh Dan Bumi Yang Tujuh Itu Kecuali Seperti Lampengan Dirham Ini Uang Logam Yang Kecil Kecil Itu Yang Diletakkan Di Turs Yaitu Tameng Sehingga Menunjukkan Tentang Kecilnya Kecilnya Langit Dan Bumi Dibandingkan Dengan Yaitu Kursinya Allah Kala Dibandingkan Dengan Kursinya Allah Tala Langit Yang Tujuh Bumi Yang Tujuh Itu Seperti Hanya Lampengan Yang Diletakkan Di Turs Yaitu Tameng Kemudian Dijel Bawakan Lagi Hadis Mal Kursi Fil Arsi Ilakah Al Kotin Min Hadidin Ul Qiyad Bayna Duh Ray Falatin Min Ordi Kursi Dibandingkan Dengan Ars Itu Seperti Lampengan Apa Lampengan Besi Yang Dilemparkan Di Padang Pasir Yang Luas Sehingga Langit Yang Tujuh Bumi Yang Tujuh Itu Alangkah Sangat Besarnya Tapi Dibandingkan Dengan Kursi Allah Itu Seperti Lampengan Diletakkan Di Terus Yaitu Di Tameng Di Tameng Perang Terus Kursi Dibandingkan Dengan Ars Itu Seperti Yaitu Lampengan Besi Kecil Yang Diletakkan Di Padang Pasir Yang Sangat Luas Ini Juga Menunjukkan Tentang Kagungan Allah SWT Kemudian Ibn Masud Membawakan Riwayat Jarak Antara Langit Dunia Dengan Langit Berikutnya Bumi Langit Dunia Langit Kedua Langit Ketiga Kepas Sampai Ketujuh Jarak Antara Ini Langit Dunia Dengan Langit Berikutnya Itu 500 Tahun Perjalanan Wabayna Kul Lisanain Kemudian Setiap Langit Jarak Langit Pertama Kedua Dua Ketiga Tiga Kempat Dan Terusnya Itu Juga 500 Tahun Perjalanan Baina Sama Isa Bi'ah Wal Kursi Kham Satu Mi'ah Am Jarak Antara Langit Yang Ketujuh Kekursinya Allah Juga 500 Tahun Perjalanan Wal Arsu Fau Kal Ma Kemudian Di atas Kursi Tadi Langit Yang Ketujuh Kekursi Di atas Kursi Itu ada Air Di atas Air Itu adalah Arsnya Allah S.W.T Wal Arsu Fau Kal Ma Wall Lahu Fau Kal Ars Dan Allah Di atas Ars Layak Fahali Isaykun Min A'malikum Walaupun Allah Di atas Ars Yang Sangat Tinggi Bumi Kelangit Dunia 500 Tahun Perjalanan Langit Dunia Kelangit Berikutnya 500 500 500 500 500 Terus Kursi Air Kemudian Ars Di ketinggiannya Allah Mengetahui Semua yang kita Lakukan Di Apapun yang kita Ucapan Apapun yang kita Lakukan Allah Mengetahuinya Ini semuanya Penggambaran Yang disampaikan Oleh Nabi S.W.T Itu Untuk Menunjukkan Tentang Keagungan Allah S.W.T Sehingga Buah Daripada Tauhid Intinya Sekalian Itu adalah Terwujudnya Pengagungan Allah Pengagungan Terhadap Allah Maka Beliau Tutup Bab ini Dengan Bab Yang menerangkan Tentang Kebesaran Allah Tentang Keagungan Allah Untuk Menunjukkan Kepada Kepada Hasil Akhir Orang Yang Mentohidkan Allah Ini Terjadinya Pengagungan Terwujudnya Terbentuknya Rasa Pengagungan Terhadap Allah S.W.T Sehingga Ketika Terbentuk Rasa Pengagungan Ini Dia tidak Akan Musyrik Tidak Akan Kafir Tidak Akan Menjadi Ahlul Bitah Tidak Akan Menjadi Ahli Maksiyak Tapi Ada Rasa Pengagungan Kepada Allah Kalau Satu Saat Sempat Kepeleset Maksiyak Maka Dia Dengan Pengagungannya Kepada Allah Segera Bertobat Kepada Allah Dan Tidak Melangsungkan Maksiyak Secara Terus Menerus Itulah Ciri Takwa Yang Disebutkan Allah Orang Bertakwa Itu Bukan Orang Yang Tidak Pernah Kepeleset Tapi Orang Yang Bertakwa Itu Orang Yang Ketika Dia Melakukan Perbuatan Fakhisah Atau Mendolomi Dirinya Sendiri Ketika Terjerumus Dalam Perbuatan Dosa Besar Atau Dosa Kecil Imannya Pengagungannya Kepada Allah Itu Mendorong Dia Untuk Kemudian Kembali Kepada Allah Untuk Dia Bertobat Beristighfar Kepada Allah Kemudian Dia Tidak Terus Menerus Melangsungkan Perbuatan Maksiyak Karena Terus Menerus Melangsungkan Perbuatan Maksiyak Ini Menunjukkan Tipisnya Rasa Pengagungan Kepada Allah S.W.T. Sampai Bisa Menghilangkan Sama Sekali Rasa Pengagungan Kepada Allah T.W.T. Baksud kalian Makatan Pelajaran Terakhir Dari Kitab Tauhid Dengan Demikian Kita Sudah Menyelesaikan Dari Bab Bab Yang ada Dalam Kitab Tauhid Dan Selesainya Pembahasan Kitab Tauhid Bukan Berarti Sampun Dates Pakar Tauhid Niki Baru Rampung Utaib Baru Nambih Rampung Yaitu Melalui Bab Bab Nya Prakteknya Itu Yang butuh Kemudian Penerapan Penerapan Sampun Kau Sampun Tuntas Membahas Tentang Masalah Sabar Tapi Kadang Kadang-kadang Nek Ketamu Masalah Engkang Membutuhkan Sabar Katas Dini Tiang Engkang Dere Ngaji Ngamuk Protes Kemudian Menunjukkan Kemarahan Yang sangat Besar Sudah Ngaji Ayat-ayat Syukur Tapi Berapa Banyak Nikmat Yang kita Lupa Untuk Kita Syukuri Kepada Allah Sudah Ngaji Tentang Haramnya Kedukun Dan Semisalnya Nek Pas ketemu Loro Yang Engkak Ketemu Tombonya Belum Belum Ketemu Tombonya Ditawari Dukun Mangkat Kedukun Ini Namanya Belum Ngeresap Atau Belum Menjadi Jiwa Kalau Hanya Kita Melewati Pembahasan Kitab Tauhid Tapi Belum Betul-betul Terpraktekan Di Kehidupan Kita Seharian Menggumiki Akhidah Insyaallah Kita Nanti Pelajaran Kantos Pelajaran Yang Lainnya Yang Berkaitan Dengan Pembahasan Atau Untuk Lebih Memiliki Akhidah Yang Lurus Bimbingan Memiliki Akhidah Yang Lurus Dari Kitabnya Para Ulama Akhidah Menggumiki Manfaat Segala Orang Minta Maaf Jazakumullah Khairan Apa Ada pertanyaan Sebagai seorang hamba Dalam upaya Semakin Mengganggungkan Allah Dengan Ma'rifatullah Dalam hal ini Tahapan-tahapan Seperti apa Dalam Ma'rifatullah Tersebut Syukran Jazakumullah Khairan Ustaz Ma'rifatullah Itu Diantaranya Dengan Mengenal Allah Dengan Dua Cara Satu Merenungkan Tentang Ini Makhluk Ciptam Allah Sehingga Terbentuk Rasa Pengagungan Kepada Allah Memperhatikan Langitnya Memperhatikan Buminya Memperhatikan Daratnya Lautnya Binatangnya Tumbuhannya Manusianya Segala Macam Dengan Penuh Perenungan Itu adalah Ayat Kauniyah Namanya Termasuk Ketika Terjadi Bencana-bencana Yang Sangat Dahsyat Itu Semuanya Menjadi Baikan Ayat Allah Untuk Menimbulkan Tahwifan Rasa Takut Yang Kedua Mengenal Allah Dengan Mengenal Nama-nama Dan Sifat Allah Sehingga Allah Dari Nama Allah Maknanya Pak Rahman Maknanya Pak Rahim Maknanya Pak Al-Malik Maknanya Pak Al-Khufur Al-Afu Dan Seterusnya Itu Akan Menggambarkan Kesempurnaan Allah Yang Total Bagaimana Dengan Namanya Allah Mengenalkan Dirinya Tentang Keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Mengenal Allah Dengan Nama-namanya Dan Sifatnya Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa lagi Pertanyaan Kedua Dalam Masyarakat Terkadang Ada Yang Berdoa Duh Gusti Dan Seterusnya Apakah Lafad Demikian Diperpulihkan Ya kan Maksudnya Gusti Duh Gusti Gusti Allah Ya Enggak Apa-apa Mengeluh Kepada Allah Atau Menyampaikan Hajat-hajatnya Kepada Allah Tapi Masihnya Dipopulirkan Nama Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Gusti Gusti nanti Orang Jawa Ada Gusti Bendoro Gusti Kanjeng Sri Sultan Gusti Pateh Gusti Sengkuni Ya Diperjelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Lagi Semoga Ustadz Tim Aaw Selalu Dalam Keadaan Sehat Amin Mengingat Ini Bab terakhir Pembahasan Kitab Tawid Apakah Selasa Depan Masih ada Kajian Bakda Subuh Online Offer Masih Selamat Selamat Takmir Boleh Yang Ngaji Terus Selamat Takmir Boleh Ngaji Terus Tapi Yang Ganti Masih Banyak Yang Belajari Insya Insya Masih Sudah Ya Makasih Sekalian Dan Manfaat Untuk Sangat Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Altyazı 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 Altyazı